DAK TRIGGER LAGI Halo guys, balik lagi, saya DJ Chandra Ya, seperti biasa guys, gue bakalan bahas scan terbaru lagi dari Ultraman Trigger Bukan cuma scan aja ya Ada juga beberapa info tentang action figure DAK TRIGGER Episode trigger ke depannya Dan sedikit koreksi juga Karena ada sedikit info yang memang agak salah banget sih Takutnya sih teman-teman udah terlanjur percaya ya Bang, kok semalam gak bahas trigger aja sih Memang semalam gue gak bahas ya guys ya Karena ya simple aja Gue udah terlanjur bikin konten buat hari Rabu kemarin ya Sore sebaiknya udah ada ya guys Akhirnya baru bisa upload hari ini Jadi ini guys, info terbaru dari Ultraman Trigger Langsung aja check it out Oke, pertama ini scan terbaru Trigger Scannya baru keluar hari Rabu kemarin ya Udah gue post juga di komunitas Untuk scan pertama ini ya biasa aja guys Yang mana kita cuma bisa lihat Beberapa kayu dan juga Ultraman yang bakalan muncul ke depannya Di bawahnya ada Zed sama Zaragaz Di atasnya ada Gargorgon King Joe dan yang paling keliatan tuh Dark Trigger Segitu aja kali ya Lanjut ke scan berikutnya Di sini kita bisa lihat pertarungan dari Trigger dan juga Dark Trigger Ini yang bikin gue penasaran banget loh Bahkan kalau kita lihat scannya Kemungkinan bakalan ada 2 pertarungan ya Ada yang pas pagi sama yang malam Yang malam tuh Trigger menggunakan foam dari Power Type Ada juga gambar terbaru dari Dark Trigger Contohnya tuh pas ngancurin kota ya Itu keren banget sih Di bagian pojok bawah Ada pose bertarung dari Dark Trigger Pas pertama kali lihat sih ini mirip banget sama Zed ya Tapi ini beda dikit guys Next ada Dark Trigger bersama dengan Dark Giants Untuk kali ini mereka cuma berdiri aja ya Ini jadi bahkan perdebatan banget dari kemarin ya guys Siapa yang bakalan jadi Dark Trigger? Ada yang komen karna tartarus lah Ngaco sih tapi itu bisa jadi loh Gak salah tapi bisa mikir sampe sana ya Ini sedikit info juga guys Katanya Dark Trigger ini bakalan muncul di episode ke-11 Dan ada yang gue denger ya Kalaupun muncul di episode ke-11 Gak ada masalah sih Ini balik lagi kata teman-teman semua ya Ada yang harap tuh muncul episode 15an Ada yang harap tuh ya lebih cepat Tapi gue actually sih lebih harap ya Muncul lebih cepat aja lah Jadi kalau lebih cepat ya lebih bagus Karena Dark Trigger ini bikin banyak orang penasaran Mantap Oke lanjut ke scan berikutnya Ada kerjasama dari Trigger dan juga Zed Yang mana mereka menggunakan foam yang lebih berfokus pada kekuatan Tendang aja sampe digendong loh Kalau kita lihat juga guys Ini musuhnya King Joe Yang sempat ada juga gambarnya Ya memang Zed ada juga Trigger Itu bakalan melawan King Joe juga ya Jadi bang siapa sih yang kendaliin King Joe? Untuk sekarang sih kita pasti belum bisa tau ya guys Karena ya ini masih scan gitu Tapi kalau dari gue sendiri itu bakalan ada 2 ya Bisa jadi itu Barusa Sejin Karena memang kan Barusa ini bakalan muncul di Trigger kan Kemungkinan ini cara Barusa Sejin Untuk bisa sampai ke universe-nya Ultraman Trigger Dia maling King Joe dulu Yang kedua bisa jadi Dada Berhubung bakalan muncul juga ke depannya Makanya gue curiga banget sama alien ini Apalagi kan dia tuh gak pernah datang secara damai ya Selalu ada tujuannya Bisa jadi dia yang mengendalikan King Joe Walaupun di preview-nya tuh ya gak sama sekali ya Prediksi dari gue ya guys King Joe ini bakalan muncul di episode ke-8 Kenapa gue bilang begitu? Karena ini gak ada di preview Itu yang paling utama loh Kemungkinan kalau minggu depan bakalan ada pertarungan King Joe Ini gue bakalan jamin sih fasenya kecepatan loh Maksudnya tuh fasen ceritanya itu buru-buru banget guys Kalau kayak gitu ya Agak kurang banget sih Menang defense service Tapi ya ceritanya tuh buru-buru banget Ada lagi ya guys Karena yang memang harus muncul di episode ke-8 Apalagi kan Zed tuh bakalan muncul juga Gak mungkin Zed tuh cuma muncul satu episode Habis itu ya pergi lagi Udah pasti Zed bakalan muncul di dua episode Episode ke-7 bakalan ngelawan Barusa Sejin Yang ke-8 Itu bakalan ngelawan King Joe Sedikit tambahan juga guys Bukan cuma Haruki dan Zed aja yang bakalan ngambek Tapi ada juga berapa yang bakalan ngambek ya Pertama ada Yoko Katanya bakalan ikut juga Dia bakalan sampai ke universe-nya Ultraman Trigger Menggunakan Space Avenger Tapi dari yang gue denger juga Yoko bakalan muncul sebagai pengisi suara aja Jadi ya cuma ada suaranya aja Tapi belum pasti juga guys Gue agak ragu juga sih Mungkin temen-temen ada yang tau silahkan aja komen ya Kemudian pengisi suara dari Zed dan juga Bilya Rock Bakalan ngambek juga ya Kalo seiyunya Zed itu sebenernya udah wajib banget loh Kalo gak ada dia ya agak kurang sih Untuk seiyu Bilya Rock Buat seru-seruan aja sih Gue pengen tau juga guys Gimana reaksi Bilya Rock pas tau ada Ultraman lain selain Ultraman Zed Tapi overall ini mantap banget sih Skam berikutnya ada Kaiju yang bakalan muncul di series Trigger ke depannya Ada Zaragas dan juga Gargorgon Untuk Zaragas ini boleh banget dimunculin ya Apalagi kan dia udah lama gak dimunculin Terakhir sih munculnya di seriesnya Ultraman Ginga ya Untuk Gargorgon ini entah kenapa dari kita semua ya Bisa jadi Trigger bakalan menjadi batu Karena pastinya temen-temen udah tau Ciri khas dari Gargorgon Dia bisa merubah semuanya menjadi batu Bahkan Ultraman aja itu pun bisa loh Tetapi ya tetap aja guys kelemahannya tuh di bagian matanya ya Segitu aja kali ya Memang belum ada Kaiju baru lagi sih guys Tapi ada rumor juga Bakalan ada lagi Kaiju baru ke depannya Wapun itu versi remodel dari Kaiju sebelumnya ya Kita nantikan aja Segitu aja guys untuk scan terbaru yang gua dapetin Ini gua mau tunjukin juga guys Berapa scan lama yang sekarang tuh udah lebih jelas banget Ada Dark Trigger yang sebelumnya guys Yang awal kan memang agak burung banget lah ya Tapi yang sekarang udah mendingan Ada juga Yuna sama Dargon Kemunculan Dada dan yang lainnya juga Mungkin gitu aja ya guys Lanjut ke pembahasan berikutnya Oke yang dua nih Ultra Action Figure Dark Trigger Yang baru aja di announce hari Selasa kemarin ya Itu cepet banget sih Yang mana Ultra Action Figure adalah sebuah lini baru figure Ultraman Yang biis ini tuh kebalikan dari RKF ya Ini bisa tetap membeli ke depannya ya Yang memang dari segi artikulasinya Bagus banget Cuma yang gua sayangi dari UAF Bahannya itu loh Agak sedikit kurang sih guys Harganya pun juga lumayan loh Satunya aja tuh bisa 400 loh Dari segi harganya memang ya lumayan banget Tapi kalo gua sih yang mendingan ambil SAF aja sih Tambah dikit dapet SAF Walaupun kalo ada SAF Dark Trigger Itu udah jamin bakal masuk P Bandai sih Mustahil banget kalo masuk regular ya Ya harganya sih bakalan lebih mahal lagi Bisa jadi efek partnya pun ya Dikit banget Banyak lagi ketemu temen-temen semua ya Mau beli UAF atau SAF Terserah ya Karena ya itu duit kalian Oke yang tiga nih Vinyl Dark Trigger Ini baru aja guys di announce malam ya Di komunitasnya Bandai Yang mana kita bisa juga guys Vinyl dari Dark Trigger Yang pastinya Harganya tuh jauh lebih murah lagi ya Dan mungkin beberapa dari temen-temen yang bisa beli lah Walaupun dari segi artikulasinya Ya terbatas banget Paling cuma di bagian pinggang sama tangannya aja Sisanya tuh ya gak ada lagi Kalo dari gua ya guys Yang lebih milih yang ini sih Vinyl tuh paling the best ya Tapi kalo ditanya lebih milih vinyl atau SAF Ya gua pasti lebih milih SAF lah Kalo temen-temen pengen koleksi yang murah ya Silahkan aja ambil yang ini gitu Gua memang sih ada koleksi vinyl juga Cuma ya dikit aja sih Tapi pas ngeliat Dark Trigger sih Kemungkinan bakalan beli lah Ini kalo dipajang di sebelah Trigger Multi sih Waduh keren banget sih Yang penting udah di-announce Bisa temen-temen beli ke depannya Kalo mau ya Segitu aja guys untuk pembahasannya Next gua bakalan ngasih sedikit koreksi Buat temen-temen semua Tentang Dark Trigger juga ya Dan masih ada lagi Jadi ada yang ngebandingi gambar Dark Trigger sama yang lain juga Gua takutnya sih kalo temen-temen lihat ini ya Bakal ngira ada Dark Trigger sama Evil Trigger Padahal kan aslinya tuh yang sama aja gitu Cuma ini beda di angle kameranya aja ya Yang satunya tuh di-zoom in Yang satunya tuh ya di-zoom out Memang ada Trigger satunya Itu mukanya agak lebar ya Ini sedikit koreksi aja Buat temen-temen yang masih percaya Oke next ada form terbaru dari Trigger Jadi baru-baru ini ya guys Di website Big Bad Toy Store Mereka baru aja buka PO Untuk DX sama Vinyl Ultraman Itu banyak banget Tapi namanya tuh memang ada berapa yang Salah gitu Jadi karena namanya tuh beda Sepak ngira juga guys Itu form baru dari Ultraman Trigger Kayak Trigger Eternal Flash Sepak orang ngira tuh form baru loh Aslinya tuh adalah Glitter Trigger Eternity Itu cuma Tipo aja guys Tapi memang ada berapa yang udah terlanjur percaya Ada lagi nih guys Ultraman Zero Ultimate Light Lagi-lagi guys ini Tipo ya Aslinya tuh Ultimate Shining Ultraman Zero Jadi tuh Vinylnya bakal keluar bentar lagi ya New Ultraman tuh maksudnya scene Ultraman ya guys Jadi segitu aja untuk koreksinya Karena Tipo itu sempat orang ngira ya Form baru Jadi buat temen-temen yang nanya Bang ada Trigger Eternity Flash Itu cuma Tipo aja guys GG juga ya Kalau tokomain yang bisa tau banyak ya Jadi gitu aja guys Untuk video kita tentang info terbaru Dari Ultraman Trigger Kalau temen-temen pendapat lain Atau review kesen lain Silahkan aja komen di bawah ya Jadi jawabnya like, share, subscribe Dan sampai jumpa di video pembahasan Ultraman Trigger yang lainnya Bye-bye